Masyarakat Desa Sugi Karimun yang merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung laporan pungli pengurusan PTSL Kekejaksaan dan Polres Karimun akan menuntut dan melaporkan balik orang yang telah memalsukan tanda tangan mereka. Masyarakat Desa Sugi Karimun Nisam warga ketapan RT2 Desa Sugi memastikan tanda tangan miliknya sudah dipalsukan. Saya ingin menyampaikan sedikit yaitu terkait dengan laporan Ramli dan Jufri ke Kekejaksaan dan Polres Karimun mengatasnamakan masyarakat Sugi dan saya adalah salah satu terkait dengan pemalsuan tanda tangan dan saya tidak terima dengan hal itu. Sab Rizal, Mailani, dan jantan tiga warga desa Sugi lainnya juga menyatakan tanda tangan mereka yang ada di kertas dukungan tersebut telah dipalsukan. Sab Rizal memastikan dirinya akan menuntut dan melaporkan orang tersebut ke polisi. Izin bahwa tanda tangan saya dipalsukan oleh Pak Ramli untuk mengugat Kepala Desa. Saya akan laporkan mereka ke polisi. Dan dari itu mereka saya tak tahu bahwa tanda tangan saya dipalsukan atas ada bahwa saya tidak ada di rumah. Saya akan laporkan mereka ke polisi. Kepala Desa Sugi dan sejumlah perangkap desa serta tokoh masyarakat lainnya berharap kasus dugaan pungli pengurusan PTSL tahun 2019 lalu bisa segera diusut dan diselesaikan. Dari Desa Sugi Karimun, Iwan Mohan, Edi Kencana, AINews, melaporkan.